Halo semuanya, pada video kali ini saya kedatangan Z1 lagi dengan model 64mm yaitu Z1 yang paling kencang jadi ini kipas 64mm dengan motor yang seperti biasa digunakan motor berhasil less dan ini sedikit ada bentuk yang berbeda ini lebih tinggi saja dan yang paling membedakan ini ada pengaturan kecepatan anginnya jadi ada dari negatif, minus dan plus jadi semakin kesini, semakin kencang, semakin ini, ini level kecil ya oke, ini adalah tipe menggunakan baterai LXT seperti ini nah ini baterai yang saya gunakan adalah baterai LXT dengan blend dari Xenon ya jadi bisa pakai baterai apa saja, yang penting soketnya sama ya tapi harus perlu diketahui bahwa baterai itu mempengaruhi dari kinerja ini adalah motor Z1 ini, jadi kalau kurang bagus maka ini tidak akan berkerja dengan baik ya oke, saya tes dulu disini, saya masukkan nah pada saat posisi seperti ini, itu belum hidup ya, hidup kalau kita tekan seperti ini di tuas ini ya, seperti biasa, suaranya seperti ini jadi khas dari Z1 yang punya kualitas yang bagus ya oke, kita ke negatifin disini, alias kita mentokin ke belakang nah, dia pelan banget ya biarpun kita tekan full dia hanya angin yang kecil kita geser lagi dia lebih kencang dari yang sebelumnya geser lagi kesini, mentok maka kecepatan bisa kita raih dengan arah yang maksimum ini ya seperti itu ya, untuk Z1 model besar ini perubahannya ada disitu, ada pengaturan speednya gila dari casing memang dia sedikit menggilat ini kayak belum finishing semuanya ya, tapi tidak masalah ya yang penting, alat ini bisa berputar dengan baik oke, sekarang kita lanjutkan untuk tes jetfunnya seberapa kencangnya disini menggunakan alat ukur timbangan ini ini kita posisikan paling rendah dulu ya dia hanya 18 gram ya seperti jetfun yang kecil juga paling rendah di speed seperti ini ya coba kita naikkan sedikit coba kita naikkan sedikit kita tekan full ya di 600an kita naikkan lagi belum full ya di 1.350 atau 1.200 ya kita naikkan full aja jadi kalau baterai full nanti pengaruhnya juga ke tekanan full ya ini baterai belum di charge masih baru kita coba lagi ya di 1.350 ya ya di 1.350 ya ini karena baterainya tidak full ya kalau menggunakan baterai yang full pasti akan tercapai di 1.500 gram ya oke seperti itu ya untuk tesnya jadi overall untuk alat ini kecepatan kencangnya itu sama ya hanya dia membedakan dari versi sebelumnya ini ada pengaturan kecepatan anginnya disini ya lebih enak ya karena disini fungsinya ini misalnya gak ada ya kalau kita menggunakan kecepatan rendah itu bisa seperti ini jadi gak ditekan full cuman kalau kita neken setengah atau 1.4 atau 3.4 itu kalau nahan gini dipakai itu gak enak ya jadi akan pegal di jari jadi maksudnya itu disini dibikin seperti ini kecepatan kita inginkan kita tekan aja jadi kalau tekan aja seperti ini enak ya kalau dipakai daripada kita neken gini setengah ini nahan maka akan cepat jadi kita jadi pegal ya jadi seperti itu ya untuk review yang singkat ini untuk beratnya ini sama dengan sebelumnya ya di sekitar setengah kilo ya karena motornya yang agak berat disini kalau ditambah baterai jadi sekilo lebih kalau ini digabungkan sekarang saya coba tes untuk menyumburkan anginya ini ada paket lima setengah kilo saya sembuhkan video ke bawah sini dan bisa sedorong oke sekian dulu untuk review kali ini terimakasih sudah menonton video ini sampai habis sampai jumpa lagi di video selanjutnya